Dinosaurus ini jarang sekali muncul di film Jurassic Park Dari film Jurassic Park pertama hingga yang terbaru, dinosaurus ini hanya muncul beberapa kali saja Tapi sekalinya muncul, kita bisa melihat keganasan dinosaurus ini dan berhasil membuat para penonton terpukau Dengan aksi dan karakter dinosaurus ini Dengan tampilan yang ganas, dengan leher yang bisa mekar seperti ini, serta diceritakan bisa meludahkan racun Membuat dinosaurus ini menjadi unik di dalam film atau di dalam buku-buku Dinosaurus ini bernama Diloposaurus Dan di video ini kita akan membahas lebih detail tentang dinosaurus karnivora ini Tentang lehernya, racunnya, hingga fakta unik lainnya apakah sudah sesuai dengan paleontologi Atau ada sedikit perbedaan nih dari Jurassic Park 1. Tiloposaurus Tiloposaurus adalah dinosaurus karnivora teropoda yang hidup di Amerika Utara Pada periode Jurassic awal, sekitar 193 juta tahun yang lalu Era di mana terjayaan dinosaurus dan munculnya aneka burung dan mamalia primitif Nama ilmiah dinosaurus ini adalah Tiloposaurus wetherili, yang berarti kadal berjambul dua Dinosaurus ini masuk ke dalam jenus tiloposaurus dan terkenal dengan dua jenggir tulang di kepalanya Itulah alasan disebutnya kadal berjambul dua Rahangnya yang kuat dengan gigi yang tajam, serta dengan kaki depan yang panjang dan cakar yang tajam Menjadikannya seekor karnivora yang gesit dan aktif Tapi dengan ukurannya yang relatif kecil dibandingkan predator lain seperti alosaurus atau ceratosaurus Membuatnya hanya memangsa hewan-hewan kecil seperti mamalia, burung, reptil, atau dinosaurus yang seukuran Ukuran Diloposaurus sendiri memiliki panjang sekitar 6 hingga 7 meter Dan tinggi sekitar 2 meter, dengan berat sekitar 300 hingga 400 kilogram Habitat dinosaurus ini ada di wilayah barat laut Amerika Utara Secara spesifik, fosil Diloposaurus ditemukan di formasi Kayenta, Arizona, dan Utah Formasi Kayenta adalah lingkungan yang gersang dengan musim yang bervariasi Diloposaurus kemungkinan hidup bersama dinosaurus lain seperti Scutellosaurus dan Sarasaurus di lingkungan ini Iklim semi-arit atau setengah kering dengan musim panas yang panas dan kering Serta musim dingin yang sejuk dan lembab Serta didominasi tubuhan Pakis, Sicardopita, dan Conifer Menjadikan habitat ini sebagai tempat bertahan hidup Diloposaurus yang berburu dinosaurus kecil, mamalia awal, burung, dan reptil lainnya Meski begitu, peneliti menemukan jejak kaki Diloposaurus yang berada di beberapa lokasi berbeda Hal ini menunjukkan bahwa Diloposaurus mungkin hidup berpindah-pindah Dan bergerak ke tempat yang lebih jauh dan dengan iklim yang lebih memadai Dan mungkin melakukan migrasi untuk mencari makan dikarenakan perubahan iklim dan musim yang menyebabkan perubahan sumber panganan Tapi sejauh-jauhnya dinosaurus ini berpindah, itu tetap di wilayah Amerika Utara Karena penemuan fosilnya hanya ditemukan di wilayah itu saja Kembali ke jengger tadi, jengger Diloposaurus mungkin digunakan untuk menarik pasangan atau menunjukkan dominasi Kalian tahu kan jenggernya yang mana? Yang ini Bukan yang ini, bukan Kenapa bukan yang itu? Ternyata, secara data, bentuk Diloposaurus tidak memiliki leher yang bisa mekar seperti itu Diloposaurus digambarkan di film dan buku memiliki leher yang bisa mekar untuk mengintimidasi lawannya dan dapat meledahkan racun yang mematikan Tetapi masih belum ada bukti ilmiah yang mendukung tentang hal itu Rekonstruksi Diloposaurus dengan struktur sayap di leher yang bisa meledahkan sebuah racun itu semua hanya dibuat untuk kebutuhan entertainment atau hiburan Dan menambah kesan seram dari dinosaurus ini saat mengintimidasi lawan dan mangsanya Jadi menurut paleontologi, hal itu semuanya salah dan tidak ada bukti ilmiah tentang itu Dan dalam fosil juga tidak menunjukkan adanya struktur seperti sayap di leher Penelitian ini sudah dilakukan selama puluhan tahun Dan belum menemukan bukti tentang dua hal tersebut Jadi fisik Diloposaurus yang ini itu salah dan yang benar itu seperti ini Kita sudah mengetahui kalau Diloposaurus merupakan karnifora yang mangsa hewan kecil, reptil dan juga burung Namun bagaimana cara dinosaurus ini berburu dan strategi mencari mangsanya Beberapa hipotasi setelah diajukan berdasarkan bukti fosil dan pengetahuan tentang dinosaurus teropode lainnya yang mencakup Diloposaurus Dinosaurus ini menggunakan kecepatan dan kelencahannya untuk mengejar dan menangkap mangsanya secara individu Namun jika untuk mangsa yang lebih besar atau lebih banyak, kemungkinan Diloposaurus akan berburu secara kelompok dan bekerja sama untuk mengepung dan mengalahkan mangsanya Strategi ini mungkin lebih efektif untuk mangsa yang sulit ditangkap atau berbahaya Ada beberapa fosil yang ditemukan bersama dengan fosil dinosaurus lain Terta beberapa dinosaurus teropode lain diketahui memiliki hubungan simbiosis dengan dinosaurus teropode lainnya Meskipun tetap terjadi persaingan dengan karnifora lain untuk mendapatkan makanan dan wilayah Pola kulit Diloposaurus memiliki warna kulit yang membantunya berbaur dengan alam sekitar Dan tetap saja Dinosaurus ini menjadi mangsa dari karnifora lainnya yang lebih besar Itulah kenapa Diloposaurus memiliki kemampuan berkamuflase dan memiliki perilaku defensif Dengan mengeluarkan suara yang sangat keras untuk menggaguh mangsanya Setelah itu akan lari dengan secepat-cepatnya menjauh dari predator tersebut Hal itu membuat hidupnya menjadi terancam karena bukan merupakan predator puncak Beda dengan di film yang terlihat ganas tapi faktanya Diloposaurus lah yang lebih sering diburu oleh predator lain Diloposaurus punah pada akhir periode jurassic awal Penyebabnya masih belum diketahui secara pasti Tapi mungkin karena perubahan iklim atau paling masuk akal Karena kompetisi dengan dinosaurus karnifora lainnya Kita sudah mengetahui fakta bahwa Diloposaurus tidak dapat meludakan racun seperti di film Serta tidak dapat memakarkan layarnya seperti di film Ada fakta lainnya yang perlu saya bahas Yang pertama meskipun saya bilang gigitan rahangnya yang kuat di chapter 1 Nyatalah Diloposaurus memiliki rahang yang tidak sekuat dinosaurus karnifora lainnya Jika untuk berburu mamalia kecil, reptil, burung memang ia sangat keras dan kuat Tapi jika dibandingkan dengan karnifora lain apalagi yang lebih besar Kekuatan rahangnya tidak sekuat itu Kedua Diloposaurus mungkin memiliki bulu Beberapa ilmuwan percaya bahwa Diloposaurus mungkin memiliki bulu Seperti beberapa dinosaurus teropoda lainnya Bulu ini mungkin membantu Diloposaurus untuk tetap hangat di lingkungannya yang dingin Dan terakhir Diloposaurus lebih suka berburu di malam hari Mengingat habitatnya yang cukup panas dan posisinya sebagai predator biasa Membuatnya lebih sering berburu di malam hari untuk menghindari predator lain Dan dengan suhu yang lebih lembab Itu semua ditopang dengan penglihatan yang baik dalam cahaya yang redup Penutup Hingga saat ini peneliti masih melanjutkan penelitiannya tentang dinosaurus ini Dan jujur dalam proses pembuatan skrip video ini Saya kesusahan mencari informasi lebih banyak tentang Diloposaurus ini Serta video yang masih belum banyak beredar juga di internet Mungkin karena popularitasnya tidak seterkenal dinosaurus lain Seperti D-Rex, Volusiraptor, ataupun Spinosaurus Membuatnya jarang dibahas oleh orang-orang Namun saya tetap mencoba memberikan data yang bisa saya dapatkan dari beberapa number Terima kasih yang sudah ikut menjeladai zaman surasik awal Untuk mengetahui lebih banyak tentang Diloposaurus Semoga eksplorasi ini membawa kalian lebih mengenal tentang dinosaurus ini Jangan lupa untuk share dan subscribe channel ini Karena kedepannya channel ini akan menjelajahi masa lalu Untuk membuat video tentang hewan berubah lainnya Entah yang masih hidup atau yang sudah punah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye